Salam sejahtera selalu kuat kita semua kita bertemu kembali pada sesi perkulian di accounting hotel ya dimana pada kesempatan ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya breakdown room rate kita tahu breakdown room rate merupakan dasar-dasar pemahaman mengenai profit yang akan dihasilkan terhadap setiap harga kamar sesuai dengan tipenya masing-masing dan juga sesuai dengan akumulasi daripada proses sales in marketing ya dalam kita meningkatkan tingkat dunian maupun juga revenue yang berimbas pada pencapaian suatu COB atau gross operating profit ya seperti itu baik kita akan membahas terkait dengan pemahaman harga kamar ya harga kamar atau sewa kamar di hotel itu umumnya masih harus ditambah 10% biaya service atau service sas dan juga 11% pacek atau tech ya nanti untuk 10% ini ini akan dikondisikan akan dikondisikan untuk karyawan semua ya bagiannya biasanya dibagi rata ya sesuai dengan pendapatan yang didapat dari hasil penjualan kamar maupun yang lainnya ya sedangkan yang 11% itu nanti akan kita bayarkan atau kita ini sebagai kewajiban kita kepada pemerintah ya sebagai pajak untuk pendapatan hotel ya akhirnya ini kita kondisikan setiap tanggal 10 atau setiap awal bulan untuk pembayaran yang terkait dengan pajak nah ilustrasinya yang terkait dengan harga kamar adalah pertama disini ada kita harga kamar biasa atau basic rate disini kita lihat harga kamar plus 10% biaya service ya dan 11% pajak ini jadi kita ketahui ini adalah sudah apa ya sudah fix mengenai besaran 10% dan juga 11% sesuai dengan ketentuan dari pemerintah ya disini adalah harga kamar plus 10% biaya service dan 11% pajak maka ini adalah namanya jumlah harga kamar yang harus dibayar oleh tamu nah ini yang terkait dengan harga kamar yang biasa sedangkan apa ada kamar yang khusus ada selain harga paket juga ada harga diskon atau potongan harga harga kamar dengan diskon atau potongan harga bagaimana cara pengelahannya itu harga kamar dikurangi jumlah diskon dulu baru plus 10% biaya service dan 11% pajak ini adalah jumlah harga kamar yang harus dikurangi tamu jadi nanti kalau ada diskon nanti harga kamarnya di diskon dulu diskon baru ditambahkan 10% service dan 11% pajak itu ya itu yang terkait dengan cara pemahaman dari ilustrasi harga kamar yang memakai diskon dan juga harga kamar biasa tanpa diskon nah selanjutnya kita akan kondisikan pada penghitungan yang sudah sering terjadi di industri ya di keseharianya semata semata ini harga kamar biasa dulu ya kita contohkan harga per malam 250.000 ya kita ketahui harga per malam 250.000 ini adalah harga add cost belum termasuk tech and service nah bagaimana caranya kita menjual kamar untuk tamun yang nantinya harus bayar berapa jadi kita ketahui harga per kamar itu 250.000 add cost nah baru kita servicenya service charge itu adalah 10% maka 10% dikalikan harga dasar kamar tadi 250 maka hasilnya berapa 25.000 ini untuk yang service charge sedangkan untuk technya nah itu adalah 11% kali harga per malam tadi 250 menjadi hasilnya adalah 27.500 lah dari pendapatan service dan tech ini nanti akan dijumlahkan ke harga dasar kamar tadi maka sewa harga kamar yang harus dibayar oleh tamu adalah 250.000 ditambah 10%nya adalah 25.000 ditambah 11%nya adalah 27.500 jadi totalnya kamu harus bayar 302.500 ini adalah cara-cara kita melakukan melaksanakan semacam basic rate tadi kalau tanpa potongan atau tanpa diskon nah itu adalah pemahamannya silahkan dipahami dulu ini adalah harga dasar jadi kita kondisikan dulu setiap setiap kita ambil 10%nya dulu dan kita ambil 11% baru nanti dijumlahkan semuanya nah itulah yang harus dibayar oleh itu ya selanjutnya kalau harga kamar dengan diskon atau potongan harga ini bagaimana contoh langsung kita masuk ke soal contoh harga kamar per malam adalah masih tetap sama kami kasih untuk memudah pemahaman ya semuanya harga kamar per malam adalah 250.000 rupiah ditambah 21% tech and service tadi 10 sama 11% jadi kan 21% tech and service nah dikurangi 10% diskon nah perhitungannya bagaimana nah ini perhitungannya seandainya ini ada potongan harga maka harga kamar per malam berapa tadi 250.000 rupiah ini harga dasarnya atau ad cost nya maka kita diskon dulu ya jangan ditambahkan untuk tech and service nya ya soalnya kita diskon dulu melalui harga dasar dulu caranya bagaimana 10% kali harga kamar yang dasar tadi totalnya jadi 25.000 rupiah nah jumlah keseluruhannya langsung kita kurangkan 250.000 dikurangi hasil dari diskon tadi jadi tinggal 225.000 jadi harga sebenarnya adalah ini ya baru nanti kita kondisikan penambahan service dan tech nya jadi disini adalah service charge 10% kali ini ta 225.000 rupiah jadi hasilnya adalah 22.500 demikian juga dengan tech nya tech nya 11% kali 225.000 rupiah jadi totalnya adalah 24.750 nah tamu setelah mendapatkan diskon tadi harus bayar berapa oh harus bayar total dari add cost setelah dikurangi diskon tadi 225.000 ditambah 22.500 hasil dari penghitungan service 10% dan ditambah lagi hasil dari perhitungan tech 11% jadi total ada 225 ditambahkan 225 ditambahkan 247.50 menjadi 272.250 rupiah jadi ini adalah nominal yang dibayar oleh tamu setelah tamu tersebut mendapatkan diskon 10% begitu ya jadi kita utamakan dulu di diskon dulu baru nanti dikondisikan tech and service nya lalu setelah dapat tech and service nya baru ditambahkan harga add cost telah dikurangi 10% tadi diskon tadi dengan hasil dari service dan juga hasil dari penghitungan tax itu ya yang menjadi harga kamar dengan diskon sekarang latihan soal silahkan ini ya nanti bisa untuk latihan soal untuk dikerjakan juga nantinya bisa menambah wawasan kita terkait dengan harga kamar itu ya itu dulu nah selanjutnya kita akan menginjak dengan sesi yang berikutnya yaitu ya ini adalah sesuatu soal nanti bisa dikerjakan ya harga kamar 1 adalah 4.50 plus plus jadi ini belum termasuk tech and service ya diskonnya 25% harga kamar kedua adalah 650 plus plus diskonnya 30% harga kamar ketiga adalah 750 plus plus diskonnya 355% jadi tolong nanti ini dikerjakan mengenai apa itu pemahaman yang baru saja saya jelaskan tadi baik kita menginjak sesi berikutnya yaitu adalah harga kamar dengan uang asing nah sekarang kalau kita dengan kurs dolar ya itu harga kamar uang asing dikurs dahulu dengan nilai rupiah dan selanjutnya baru dihitung jadi kalau seandainya kita menghitung dengan harga kurs US atau uang cerling atau euro itu kita konfiskan dulu dengan harga kurs dengan rupiahnya dulu semacam ini harga per malam sewa kamar adalah 100 US plus plus kita kurskan dulu semisal ya 1 US itu di harga rupiah 11.000 semisal saja ini semisal untuk mempermudah pemahaman kita ya tetapi kita tahu kursnya sekarang sekitar 14.000 rupiah ya nah terus bagaimana penghitungannya perhitungannya adalah harga kamar dengan rupiah dulu ya jadi 100 tadi 100 US dikalikan satu kursnya US nya kan 11.000 jadi 100 dikalikan 11.000 totalnya ada 1.100.000 rupiah nah baru setelah ini kita kondisikan servisnya adalah 10% kali 1.100.000 adalah 110.000 dan tagnya adalah 11% kali 1.100.000 jadi hasilnya adalah 111.000 nah harga yang dibayar oleh tamu atau harga permalam tadi adalah 1.100.000 ditambah 110.000 ditambah 121.000 rupiah jadi total semuanya yang dibayar adalah 1.331.000 rupiah ya demikian itu ya kalau harga kamar dengan uang asing atau kursnya jadi kita kurskan dulu 1 US nya atau 1 poster nya berapa rupiah baru kita kalikan nah baru nanti kita kondisikan tag and service nya gitu ya baik sekarang ada lagi latihan soal ya kalau tadi adalah latihan yang mengenai harga biasa sekarang kalau pakai US silahkan ini ada juga ada 3 ya ada 45 US dengan diskon 10% tapi ini dengan diskon ya 65 US dengan diskon 15% 75 US dengan diskon 20% kursnya kita kita tetapkan 1 kursnya 1 US nya adalah 14.000 ya ini silahkan dikerjakan sesuai dengan latihan yang tadi kalau ini adalah pakai diskon sama ya pemahamannya dengan diskon tadi itu ya itu yang terkait dengan pemahaman harga kamar baik dengan rupiah maupun juga dengan mata uang asing selanjutnya ini ada beberapa strategi penempatan penetapan harga ini pertama penetapan harga berdasarkan biaya penetapan harga berdasarkan biaya bagaimana itu dengan menambah prosentase laba dan biaya semacam semisal begini harga beli adalah 900.000 harga beli kita menentukan dulu labanya kita menentukan 100% nah ini 100% dari harga beli tadi jadi ada 90.000 rupiah nah di sisi lain semua produk itu kan ada biayanya pasti ya nanti kita akan ketemu ada cost dan ada expense-nya nah ini semacam katalah cost expense-nya sama-sama biaya nah di dalam dunia peruntilan cost dan expense itu adalah dua-duanya sama-sama biaya nah disini kita kesepakati kita ambil biayanya 10.000 nah kita tetapkan nah harga jualnya adalah harga dasar beli tadi 900.000 ditambah laba yang sudah kita tetapkan adalah 10% ditambah biaya lain-lainnya adalah 10.000 jadi totalnya adalah 1 juta ini adalah penetapan harga cost atau cost plus pricing jadi apa rumusnya adalah harga jual sama dengan harga pokok ini tadi ditambah biaya yang ini ditambah laba yang sudah dibentukkan nah ini adalah harga jualnya jadi nanti kalau para rekan-rekan yang akan mengadakan suatu apa ya bisnis tolong kalau bisa juga bisa mengacu pada laba yang kita inginkan berapa persen terus ditambah biaya lain-lainnya ya biaya lain-lain itu bisa juga biaya produksi tenaga kerja biaya fake cost-nya itu terkait dengan mungkin ada menggunakan apa ya istilahnya penerangan menggunakan air menggunakan sarana peralatan yang lainnya itu adalah yang terkait dengan biaya nah selanjutnya kalau tadi adalah penetapan harga berdasarkan biaya sekarang adalah penetapan harga berdasarkan persaingan nah ini ini ada yang harga di atas harga persaing jadi di atasnya katalah harga persaing itu adalah 10 ribu kita menjualnya 15 ribu itu adalah harga di atas harga persaing terus kalau harga sama dengan persaing jelas harga persaing tadi adalah 10 ribu kita juga menjualnya 10 ribu atau sebelahnya harga di bawah harga persaing jadi kita jual 99 ribu dibandingkan dengan harga persaing tadi kan 10 ribu jadi seperti itu ini adalah berdasarkan persaingan selanjutnya penetapan harga berdasarkan permintaan ini juga ada ya berdasarkan permintaan ini biasanya terkait dengan pola yang dilihat tetapkan oleh beberapa supplier rekanan hotel itu biasanya kadang-kadang ada yang penetapan peragiannya berdasarkan permintaan dikatakan sudah ada hubungan yang baik selama bertahun-tahun jadi nanti ada harga spesial jadi ada permintaan dari user nah sekarang ada juga yang namanya harga fisikologika ini intinya apa memberikan efek fisikologis pada konsumen tujuannya untuk memberikan kesan lebih murah seperti ini misalnya 99.000 99.000 atau kalau jadi rupiah kan biasanya ya seperti rupiah itu harganya 990.900 rupiah padahal itu juga hampir sama ya 900.000 atau juga katakanlah sebetulnya harganya 10.000 tapi di harga 990.000 99.000 itu harusnya kan hampir sama dengan mendekati 10.000 seperti ini juga 99.000 ini kan juga mendekati hampir sama dengan 100.000 tapi kesannya lebih murah ya selanjutnya adalah harga promosi nah harga promosi ini juga ada yang terkait dengan leader pricing atau harga di bawah harga pasar ya artinya kita menggunakan harga di bawah pasar lalu ada juga yang terkait dengan lost leader pricing atau harga di bawah harga pokok ya jadi kita gunakan ini biasanya untuk jus di gudang untuk kadang-kadang seperti itu terus yang selanjutnya adalah bite pricing atau harga umpan yang diturunkan dengan tajam ya begitu mungkin barangnya sudah mulai expired atau akan memasuki expired itu juga bisa harga diturunkan misalnya-misalnya sampai 40.000 hingga 50% itu juga ada ya terus lagi juga ada yang namanya special event pricing biasanya untuk paket-paket apa itu yang terkait dengan event-event terkentu semacam katakanlah paket lebaran paket akhir tahun nah ini atau paket di bulan selanjutnya nah ini yang tidak kalah pentingnya adalah diskon fisikologika nah ini adalah biasa ini apa dikondisikan pada penjualan di supermarket maupun mall seperti ini contohnya harga sebelumnya adalah 100 US padahal sebetulnya bukan 100 tapi 77 US harga sekarang 77 US ini agak sebenarnya jadi pada saat penetapannya semacam katakanlah ini oh baju baju itu harga sebelumnya adalah 100.000 harga terus di silang itu jadi harganya adalah 77.000 padahal harga sebelumnya harga yang sebenarnya yaitu 77.000 itu nah jadi itu adalah strategi yang terkait dengan diskon makanya kadang-kadang ada juga yang memakai diskon sampai hingga 70% hingga 80% nah iya untuk harganya sebelumnya memang sudah itu patokannya di harga diskon lebih dari 80% itu sebetulnya kok harganya jadi makanya seperti ini adalah diskon psikologi ini bisa kita jumpai di mall-mall atau pada saat lebaran atau yang lain itu yang banyak dari diskon padahal harganya memang seperti itu pernah kita lihat juga harga 100.000 dicorot ganti menjadi 85.000 padahal itu harga sebenarnya adalah 85.000 tadi itu ya demikian dari saya mengenai yang terkait breakdown rombet mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain bisa menambah pengawasan kita untuk lebih jelas dan lebih paham mengenai dasar-dasar dari breakdown rombet demikian terima kasih semangat selalu salam sehat dan tetap berkarya bagi kita semua amin selamat menikmati terima kasih terima kasih